Jika kita menganalis pernyataan menpan RBI ini, artinya untuk 3 formasi yaitu penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan penyuluh PU bisa didaktar oleh lulusan SMA atau SMK. Maka... Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi di channel Guru Tutor, channel yang siap menyajikan informasi dan tutorial. Nah, pada kali ini kita akan memberikan informasi tapi dalam bentuk reaction, di mana kita berikan reaction terhadap channelnya Jobseeker, yang judulnya itu Informasi CPNS 2021. Kemudian Informasi CPNS 2021 untuk lulusan SMA atau SMK. Nah, kemungkinan besar pada tahun 2021 ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dulu itu paling banyak itu lulusan Kemenkumham sama ini, bagian imigrasi, itu dulu banyak CPNS-nya. Nah, kira-kira tahun ini apa saja ya yang bisa diikuti oleh teman-teman yang lulusan SMA atau SMK Senderajat. Jadi langsung saja kita pantau channel berikut ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Halo teman-teman para penjuang NIP. Baik lagi dengan Jobseeker Channel, channelnya para pencari kerja yang akan selalu memberikan informasi update tentang dunia kerja, termasuk informasi CPNS dan P3K. Di video kali ini, kita akan membahas formasi CPNS untuk lulusan SMA atau SMK pada seleksi CPNS tahun 2021 nanti. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari Jobseeker. Oke, ini dia pembahasannya. Check this out. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 dikabarkan akan dibuka pada bulan April sampai bulan Mei 2021 mendatang. Kuota penerimaan CPNS 2021 menurut Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyokumulo, bahwa akan dibuka 1 juta CPNS. Namun, dari 1 juta formasi CPNS itu, kita masih belum tahu apakah formasi yang dibuka hanya untuk lulusan D3 dan S1 saja, atau untuk semua lulusan mulai dari SMA sampai S2. Ada beberapa fakta menarik yang bisa menjadi gambaran buat kita apakah lulusan SMA atau SMK masih memiliki peluang atau tidak untuk mengikuti seleksi CPNS seperti pada CPNS tahun 2019 yang lalu. Fakta yang pertama, ada 11.580 formasi kosong yang belum terisi pada seleksi CPNS tahun 2019 lalu. Artinya, ada kemungkinan formasi kosong ini kembali dibuka di tahun 2021. Fakta yang kedua, ada 487.960 orang pegawai negeri sipil yang pensiun dalam periode ini per November 2020. Artinya, ada kemungkinan pemerintah kembali mengisi kekosongan posisi tersebut di tahun 2021 dengan berbagai lulusan mulai SMA sampai S1. Fakta yang ketiga, CPNS tahun 2020 tidak dibuka karena kondisi pandemik COVID-19. Artinya, ada kemungkinan formasi yang dibuka menjadi dua kali lipat di tahun 2021. Dan, tidak menutup kemungkinan formasi yang dibuka juga ada untuk lulusan SMA atau SMK. Fakta yang keempat, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan ada tujuh formasi prioritas untuk CPNS 2021, yaitu guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan penyuluh PU. Seperti yang dilansir Tribunjakarta.com, Jumat 25 Desember 2020, tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru. Kemudian, pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200 ribu sekian. Penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU, dan semuanya harus ada. Kata Cahyokumolo dalam peresmian Mall Pelayanan Publik MPP di Solo, Jawa Tengah baru-baru ini. Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sambungnya. Jika kita menganalis pernyataan Menpan RB ini, artinya untuk 3 formasi yaitu penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan penyuluh PU bisa didaktar oleh lulusan SMA atau SMK. Maka, ada kemungkinan CPNS 2021 terbuka bagi lulusan SMA atau SMK pada 3 formasi ini. Fakta yang kelima, formasi CPNS 2021 ditentukan berdasarkan pengajuan sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Artinya, jika pemerintah daerah ada kebutuhan PNS untuk lulusan SMA atau SMK, maka pemerintah daerah akan mengajukan formasi tersebut kepada Menpan RB. Sebagai contoh, salah satu provinsi yaitu Kalimantan Tengah yang sudah mengajukan formasi CPNS kepada Menpan RB, seperti yang dilansir Tribunjakarta.com pada Jumat 25 Desember 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemprov Kalimantan Tengah juga sudah mengusulkan kuota formasi CPNS 2021 sesuai kebutuhan pemerintah provinsi. Kepala Bidang Pengembangan BKD Kalimantan Tengah, Suhufi Ibrahim, menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengajukan kuota CPNS 2021 sebanyak 2.000 lebih kuota formasi. Formasi yang dibutuhkan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain, tenaga pendidik, kesehatan, administrasi, dan formasi teknis lainnya. Benar, kami sudah mengusulkan 2.000 lebih formasi CPNS untuk provinsi ke Menpan RB. Biasanya kalau diusul segitu, paling tidak separuhnya disetujui, karena tahun 2019 seperti itu, ucapnya. Sesuai permintaan Menpan RB, persyaratan CPNS tahun depan adalah sarjana, diploma, dan termasuk dalamnya SMK sederajat untuk formasi penyuluh. Jika formasi menyelesaikan kebutuhan pemerintah daerah, maka tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi lain juga mengajukan formasi yang bisa diisi oleh lulusan SMA atau SMK seperti Pemprov Kalimantan Tengah. Nah, teman-teman, dari fakta-fakta di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa formasi CPNS tahun 2021 untuk lulusan SMA atau SMK masih terbuka sangat lebar. Masih ada kemungkinan besar lulusan SMA atau SMK bisa menjadi PNS melalui seleksi CPNS tahun 2021 nanti. Semoga kemungkinan-kemungkinan ini bisa menjadi kenyataan pada CPNS tahun 2021 mendatang. Amin. Nah, guys, jadi itulah tadi ada beberapa informasi terkait lulusan SMA ini, formasi yang bisa diikuti oleh lulusan SMA atau SMK sederajat, di mana karena ada beberapa fakta tadi, jadi besar kemungkinan akan diadakannya kembali lulusan SMA ini. Nah, berdasarkan tahun lalu juga, di tahun 2019 tepatnya itu ada beberapa formasi yang bisa diikuti seperti Kemenkumham, kemudian Kejaksaan Agung, dan beberapa formasi lainnya itu yang bisa menerima lulusan SMA. Nah, faktanya juga, karena tahun 2020 itu adalah masa pandemi COVID-19, jadi tidak ada pengangkatan, jadi besar kemungkinan pada tahun ini juga akan besar penerimaan terhadap formasi CPNS itu lulusan SMA ini. Nah, jadi apabila kita flashback di tahun 2019 itu ada situsnya Tribun News ini, Tribun Yogyakarta, itu ada beberapa formasi penerimaan, diantaranya itu Kemenkumham, Kemenkumham itu di tahun 2019 itu sekitar 3.532 formasi khusus untuk lulusan SMA. Kemudian selanjutnya itu ada Kejaksaan Agung, yang terdapat 2.000 uang formasi CPNS di 2019. Nah, diantaranya itu ada formasi penjaga tahanan, dan yang kedua itu ada pengumum di kapten, masing-masing itu ada 1.000 formasi ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ini, LHK, Kementerian Lingkungan Hidup, juga memberikan bagi lulusan SMA sebanyak 80 formasi melalui jalur SMK. Hmm, luar biasa ya. Nah, kemudian itu ada Kementerian Pertanian, sebanyak 45 formasi, sebagian jabatannya antara lain, pelaksana pemula atau paramedik karantina hewan, ada sebanyak 26 formasi. Itu ada sebanyak 26 formasi ya. Selanjutnya, di Kemendikbud, wow, di Kemendikbud ternyata juga ada nih, sebanyak 11 formasi yang terbagi atas 3 jabatan. Itu administrasi keuangan sebanyak 3 formasi, kemudian teknis laboratorium, 2 formasi, dan penggambaran, pemetahan dan penggambaran itu sebanyak 6 formasi. Dan yang terakhir itu ada BIN, Badan Intelijen Negara, sebanyak 200 formasi untuk lulusan SMA atau SMK sederhajat. Nah, jadi saya rasa itu saja dulu informasi terkait CPNS untuk lulusan SMA atau SMK sederhajat ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi yang lulusan SMK atau SMA sederhajat. Harapan kita, semoga lulusan SMA atau SMK ini juga punya peluang ya untuk 2021 ini, karena sebentar lagi akan dimulai ya, CPNS ini paling tidak beberapa bulan ke depan lagi akan segera dilaksanakan. Untuk itu, teman-teman persiapkan diri kalian, jangan lupa jaga kesehatan juga, kemudian banyak belajar terkait CPNS, siapa tahu, Rajivikita di tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.